nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya seperti kelompok apa? kelompok al-jahmiyah ada diantara mereka juga yang mengimani nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala namun mereka mengingkari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala seperti kelompok al-mu'tazilah ada juga diantara mereka yang mengimani beberapa sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya mereka ingkari seperti kelompok al-asyairah kenapa mereka melakukan demikian? mereka melakukan demikian tidak lain adalah karena mereka tidak tunduk kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah Mereka berusaha untuk mencocokkan Al-Quran dengan akal mereka seharusnya seharusnya akal mereka itu dicocokkan dengan Al-Quran karena apabila Al-Quran kita cocokkan dengan akal kita maka setiap kali ada ayat-ayat yang tidak cocok dengan akal logika kita kita hilangkan dan kita hapus dia itu yang terjadi kepada mereka mereka mengatakan apabila kita meyakini nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah ini berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk-makhluknya sehingga nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala atau sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala mereka kita tiadakan jadi ini kesalahan mereka yang tidak menundukkan akal mereka terhadap Al-Quran dan sunnah Rasulullah s.a.w. akibatnya akal mereka yang menghukumi Al-Quran bukan Al-Quran yang menghukumi akal mereka Al-Quran tunduk kepada akal mereka padahal seharusnya akal mereka yang harus tunduk kepada Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan ahli sunnah dan jamaah dari kekacauan dan penyimpangan ini mereka mengimani semua nama-nama Allah dan semua sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala mereka imani namun dengan beberapa catatan tanpa apa yang pertama tanpa apa upah pertama tanpa ta'atil apa arti ta'atil meniadakan memusnahkan menghapus kedua tanpa ta'wil apa arti ta'wil mengartikannya dengan arti yang lain seperti apa contohnya contohnya misalnya Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai tangan tangan Allah ada di atas tangan mereka mereka mengatakan masa Allah punya tangan kalau Allah punya tangan berarti kita samakan dia dengan makhluknya bagaimana caranya mereka ganti mereka rubah makna tangan menjadi apa kekuasaan ini namanya ta'wil kemudian menghairi tamthil tanpa tamthil tamthil artinya apa tanpa menyerupakannya dengan apa sifat-sifat makhluknya dan yang keempat wa minghairi tak'if tanpa mentak'if mentak'if artinya apa menyebutkan cara cara ini namanya tak'if Allah turun begini caranya turun Allah berbicara begini caranya berbicara nah ahli sunnat wal jamaah mereka mengimani semua sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah yang ada di dalam Al-Quran ada di dalam sunnah Nabi SAW namun tanpa ta'fil tanpa ta'wil tanpa tamthil dan tanpa tak'if ingat antum Pak Jen ingat antum yang kita sebutkan tadi itu ini sudah dua kajian saya ulang-ulangi terus supaya dia lengket di kepala kita karena banyak sekali kelompok-kelompok yang menyimpang dalam masalah tawahidul asma' wa sifat jelas jadi kesimpulannya seorang muslim wajib mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang ada di dalam Al-Quran tidak boleh dia mengatakan kok begini bagaimana dia turun bagaimana rupanya bagaimana caranya tidak boleh kalau sudah ada dalil dari Al-Quran atau dari sunnah Nabi SAW yang sahih maka akal kita harus tunduk kita harus mengimani nama dan sifat Allah itu meskipun akal kita mengatakan masa begitu kalau sudah ada dalil dari Al-Quran dan sunnah hilangkan kata masa begitu itu mereka itu sesat gara-gara masa begitu maka kita jangan seperti itu jangan ada masa begitu ya ini membutuhkan iman tidak membutuhkan masa begitu jelasin ayol kita lanjutkan sekarang ahlu sunnah ahlu sunnah yang menjadi sandaran mereka yang menjadi pegangan mereka itu adalah anusus asyariya dalil 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 dari Al-Quran dari sunnah Rasulullah s.a.w. mereka tidak menta'fil mereka tidak menta'wil mereka tidak mentemthil mereka tidak menta'kif ya dasarnya dasarnya Al-Quran dan sunnah Rasulullah s.a.w. sebagaimana pernah kita menyampaikan perkataan Al-Imam Malik ketika ditanya tentang apa Al-Rahman al-Arsh istawa bagaimana dia istawa bagaimana dia bersemayam apa kata Al-Imam Malik Al-Istiva ma'lum bersemayam ma'lum semua kita tahu arti bersemayam bagaimana dia bersemayam tidak ada yang tahu beriman bahwa Allah bersemayam itu wajib bertanya bagaimana dia bersemayam itu semua sifat sifat Allah kita perlakukan demikian ya kalau kita ditanya tentang turun apa kita katakan ya turun itu maklum semua orang tahu arti turun bagaimana dia turun majhul tidak ada orang tahu karena kita tidak pernah diberitahu ya beriman bahwa Allah turun wajib kenapa karena yang beritahu kita Rasulullah dan bertanya bagaimana dia turun itu adalah bid'ah ya karena sahabat-sahabat ketika mereka mendengar tentang sifat-sifat ini tidak ada satupun diantar mereka yang bertanya maka kita jangan bertanya ya kita dianjurkan untuk bertanya tapi yang ditanya itu adalah sesuatu yang boleh ditanya ada pun sesuatu yang tidak boleh ditanya jangan ditanya kemudian dan mereka mendahulukan dalil-dalil daripada akal manusia karena sebagaimana kita katakan akal manusia itu dia terbatas ya hari ini dia mengatakan B besok dia mengatakan C kemudian kalau masalah akal tidak ada sandaran akal siapa yang kita pakai yang menjadi pegangan kita akal siapa akal sahabat atau akal tabi'in atau akal tabi'u tabi'in atau akal orang sekarang akal orang mana yang kita harus pakai akal orang Jepang atau akal orang Cina ya ahli sunnah mereka menjadikan akal ini adalah sarana untuk memahami dalil-dalil bukan dia sebagai dalil tapi sebagai sarana untuk memahami dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran ada di dalam sunnah Nabi ini harus kita fahami akal kita itu bukan sebagai apa dalil ya akal kita ini untuk memahami dalil ya wa syartan fi ma'rifat ilum akal adalah merupakan syarat untuk memahami ilmu-ilmu matematika fisika kimia harus kita punya akal harus kita punya intelektual untuk kita bisa memahami semua ini juga dengan akal ini kita dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk amalan amalan yang sempurna dan amalan amalan yang terbaik ya itu dapat kita memahaminya dengan apa dengan akal agama kembali kepada apa kembali kepada dalil dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah S.A.W InsyaAllah semua antum masih ingat ya apa kata Nabi S.A.W ketika dia melihat seorang dari penduduk Madinah petani korma sedang melakukan takbir takbir itu apa namanya mengkawin silangkan lalu Nabi S.A.W mengatakan kamu kawinkan dia atau tidak kalau Allah S.W.T menghendaki dia berbuah dia akan berbuah benar ternyata tidak dikawin silangkan dia akibatnya apa akibatnya dia tidak berbuah lalu orang itu datang mengatakan ya Rasulullah gagal panin kita sekarang ini kenapa karena engkau mengatakan engkau takbir dia engkau lakukan perkawinan silang atau tidak kalau Allah menghendaki dia berbuah dia akan berbuah maka saya tidak kawinkan dia akibatnya kita gagal panin apa kata Rasulullah S.A.W urusan dunia kalian kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian kalau urusan agama kembalikan ke aku jangan kotak atik akalmu jangan kosok pintar dalam masalah agama ini agama itu kalau kalau masalah dunia kita ngotot-ngototan masing-masing punya pendapat ya dengan akal ini juga akan sempurna ilmu dan amal ya bagaimana kita akan mengetahui ilmu ini kalau kita tidak punya akal akan tetapi akal ini tidak bisa diberdiri sendiri tidak bisa diberdiri sendiri harus jadi bimbing ya apa yang membimbingnya yang membimbingnya adalah kala Allah kala Rasulullah ya Al-Quran dan Sunnah ini yang membatasinya ya Al-Quran yang menyatakan ini boleh kamu akalkan ini tidak boleh Al-Quran yang menunjukkan kepada akal kita di sini kamu boleh berjalan di sini kamu tidak boleh berjalan ya Al-Quran yang membimbing akal kita ini boleh yang kau ucapkan ini tidak boleh ini boleh yang kau lihat ini tidak boleh ya ini boleh yang kau dengar ini tidak boleh itu semua harus dibimbing dengan akal afat dibimbing dengan apa Al-Quran kalau dalam masalah ini dia tidak dibimbing maka kacau jadinya yang halal dianggap haram yang haram akan dianggap halal sebagai kebanyakan orang-orang sekarang coba lihat kajian-kajian yang ada di Youtube dan yang lainnya yang tidak boleh dibicarakan mereka bicarakan ada hal-hal yang boleh kita bicarakan ada hal-hal yang tidak boleh kita bicarakan tidak semua yang kita ketahui boleh kita ucapkan dan tidak semua yang boleh kita ucapkan itu boleh kita ucapkan kepada semua orang ada hal-hal yang boleh saya ucapkan kepada Fulan tidak boleh saya ucapkan sama Fulan ada yang boleh kita ucapkan di depan umum ada yang tidak boleh kita ucapkan di depan umum, jadi jangan disamaratakan dia ya, nah akal kita ini, dia tidak bisa berjalan sendiri dia tidak bisa berdiri sendiri harus jadi bimbing dengan apa? dengan Al-Quran dan Sunnah ahlu Sunnah ini mereka tengah-tengah dalam masalah akal, kalau kelompok-kelompok yang kita katakan tadi akal mereka membimbing dalil, bukan dalil yang membimbing akal mereka ahlu Sunnah dan Jemaah mereka adalah tengah-tengah mereka, ahlu Sunnah tidak mendahulukan akal terhadap dalil sebagaimana dilakukan oleh orang-orang mu'tazilah dan orang-orang asyairah dan mereka juga tidak mengabaikan akal ini sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok tasawuf tarikat ya la ilahilallah karamah-karamah yang dikatakan adalah orang-orang tasawuf tarikat ini tidak masuk akal dia tidak solat dia diam di rumahnya ketika ditanya kenapa tidak Jumatan oh tadi saya Jumatan di Masjid Al-Aqsa ya jemaahnya Allahu Akbar Masya Allah Rasulullah S.A.W Abu Bakar Umar tidak melakukan demikian ya la hawa la quajaila billah jadi khawarif tina'azakumullah tindakan-tindakan mereka tidak masuk akal sama sekali ada kalau kalau dia lelah di bulan puasa keharusan dia atau kelaparan boleh disuduk puasanya ya saya suduk dia bicara sama pohon sama tembok sama tiang saya titip dulu puasa saya ya dititip puasa pohon itu yang puasa dia pergi makan pergi minum setelah dia kenyang puasa itu subhanallah coba ini ya demikian agama ini dipermainkan na'udzubillah mana kalau 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 sudah begini caranya ya lalu mereka ini diagungkan dimuliakan setiap kali mereka datang tangannya dicium kakinya dicium segala kalanya dicium padahal dia orang gila kemudian alladzina ya'ibudal aql ahlus sunnah tidak seperti orang tersipta rekat yang menjelak akal dimana mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat ditolak oleh akal sehat seperti yang tadi ya seperti yang tadi dan disini tidak lama beberapa tahun yang lalu puteri saya mana puteri mandalika puteri cilinaya denda cilinaya siapa denda cilinaya itu kita tidak tahu dan ada mas katanya berapa kilo pak haji ha lima kilo lima kilo coba ya coba seandainya tidak ada orang bertauhid disini maka semua akan nyadu semua akan percaya ya la ilah demikian kita diakal-akali dari dulu ya ini puteri cilinaya siapa puteri cilinaya itu apakah dia muslim apakah dia hindu atau apa kita tidak tahu ya dan seandainya dia muslim bagaimana akidahnya dan seandainya dia benar akidahnya benar kapan dia nanam emas lima kilo disini ya la halal la quwwata illa billah kemudian dibangunkan dibuatkan apa namanya kuburan dimana dia mati cilinaya itu anaknya siapa bapaknya siapa kok dibikinkan kuburan disini yang kita tahu cilinaya itu kadang jangkong cilinaya kita tahu kok disini kuburan cilinaya coba la halal la quwwata illa billah kemudian dan mereka mempercaya hal-hal yang sangat dianggap oleh akal sihat dia bohong seperti kejadian cilinaya ini jadi alhamdulillah ayolik kita diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita tidak mengagungkan akal kalau kita mengagungkan akal maka kita akan menjadikan al-quran dan sunnah ini apa mengikuti akal dan kita akan sesat dan kita juga tidak dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti orang yang mengabaikan akal sehingga apa saja diceritakan kepada mereka meskipun cerita-cerita itu cerita bohong mereka juga akan percaya dari dulu kita mendengar para wali ngumpul di Gunung Renjani subhanallah dan ada Raja Wali juga ngumpul di sana kenapa di Gunung Renjani kenapa tidak di tempat-tempat yang lain saja ada apa di Gunung Renjani ini ini contoh-contoh dari sekian ribu cerita-cerita bohong yang tidak bisa diterima oleh akal sehat namun mereka percaya kenapa karena mereka mengabaikan akal ini Alhamdulillah kita ahli sunnat dan jamaah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan akal kita tunduk kepada Al-Quran dan sunnah Al-Quran dan sunnah tidak mungkin dia akan salah Al-Quran dan sunnah dia tidak tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang sampai hari kiamat dia tidak akan berubah maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kita ini sebagai orang-orang apa yang berpegang dengan akidat ahli sunnat dan jamaah ini sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah s.a.w senantiasa ada maksudnya mereka akan terus menerus ada tidak pernah terputus ya ahli sunnat dan jamaah ini meskipun dimusuhi bagaimana cara dimusuhi tidak mungkin semudah itu mereka akan memusnahkannya kenapa karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah menentukan bahwa ahli sunnat dan jamaah ini orang-orang yang berpegang dengan Al-Quran dan sunnah ini akan terus menerus ada kenapa mereka ini terus menerus ada karena mereka punya dasar yang kuat ya kelompok bermunculan sana sini hilang muncul kelompok baru hilang muncul kelompok baru hilang ahli sunnat dan jamaah ya da'wah salafiyah ini akan tetap ada sampai hari kiamat kata Rasulullah s.a.w la yadurruhum tidak akan memutarhatkan mereka ya orang yang tidak mau ikuti mereka orang yang mencacik maki mereka orang yang berusaha untuk memusnahkan mereka tidak akan memutarhatkan mereka itu karena ini adalah agama yang haq dan Allah subhanahu wa ta'ala pasti membela agamanya namun ada kalanya dia turun ada dia naik terus seperti itu namun yang pasti da'wah salafiyah mubarakah ini da'wah ahli sunnat jamaah ini akan terus menerus ada sampai hari kiamat ya nanti menjelang hari kiamat sebelum hari kiamat itu tiba Allah subhanahu wa ta'ala akan menghembuskan angin yang apabila dihirup oleh orang-orang yang hidup di saat itu akan meninggal dunia tapi orang-orang yang di dalam hatinya ada iman semuanya akan diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga yang tersisa nanti adalah orang-orang yang jelek kemudian ikhwanifiddin a'azakumullah kita sedikit mengingatkan ikhwanifiddin a'azakumullah kita semua mengetahui apa yang menimpa saudara-saudara kita di Cianjur mereka ditimpa oleh gempa bumi yang sudah menelan jiwa sampai 230 kalau gak salah ya seperti itu ya 200 berapa 271 kemudian sekarang mereka dilanda oleh banjir bandang kemudian angin puting beliung kita disini jangan merasa aman oh ya jauh ya tidak ada yang jauh bagi Allah itu ya bumi ini kecil bagi Allah subhanahu wa ta'ala ya kejadian yang terjadi di ujung dunia bisa dipindahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesini Allah subhanahu wa ta'ala apabila menghendaki sesuatu dia hanya cukup berfirman mengatakan kun maka sesuatu itu akan terjadi ya maka ikhwanifiddin a'azakumullah kan pepatah bahasa Indonesia mengatakan sedia payung sebelum apa sebelum hujan sediakan payung apa sedia payung sedia payung sebelum hujan turun nah jangan santai-santai ya jangan mengatakan dia jauh tidak ada sesuatu yang jauh bagi Allah subhanahu wa ta'ala apa yang menimpa saudara-saudara kita di Cianjur dan tempat yang lain mungkin besok akan menimpa kita disini maka ikhwanifiddin a'azakumullah kalau sudah balak dari Allah itu turun tidak ada bisa menghalanginya tidak ada kekuatan tidak ada logika tidak ada kecerdasan yang bisa menghentikannya maka bagaimana caranya supaya balak dan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak turun ikhwanifiddin a'azakumullah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menjelaskan kepada kita tentang sebabnya terjadi musibah-musibah ini diantaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam suratul anfal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ذَلِكَ ayat ini di dalam suratul anfal antum fahami dia baik-baik kayu likhwa dan jangan sampai ayat ini hilang dari benak kita dari ingatan kita apa kata Allah subhanahu wa ta'ala ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهِ لَمْ يَكُمُ غَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمِن yang demikian itu karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan merubah ni'mah yang Allah berikan kepada satu kaum Allah sekarang berikan kita apa ni'mah aman tidak ada gempah kita bisa nyenyak tidur karena tidak ada banjir bandang ya kita bisa beraktifitas karena tidak ada angin puting beliung ya kita bisa enak makan bisa enak minum kita bisa pergi ke masjid ya kita bisa solat berjamaah anak kita dia pergi bisa sekolah dengan aman ini adalah ni'mah Allah subhanahu wa ta'ala yang luar biasa ya tapi ni'mah ini bisa dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam sekejap ya makanya Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa dia tidak akan rubah ni'mah ini kecuali kalau kalian berubah kalau kita sudah berubah maka dirubahlah dia oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya kalau kita sudah menyimpang dari ajaran Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah subhanahu wa ta'ala akan cabut ni'mah ini dan jika ni'mah itu dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan dikembalikan lagi oleh Allah ya maka jaga ni'mat Allah ini ya bagaimana kita menjaga ni'mat Allah ini senantiasa bertauhid ya senantiasa menjalankan sunnah Rasulullah subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada orang-orang orang mau terima Alhamdulillah enggak diterima itu urusannya dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala karena kalau seandainya kita sudah menyampaikan ayolah lalu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada kita balak sehingga kita semua diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada alasan kita nanti dihadapan Allah ya Allah sudah saya sampaikan kepadanya ya tapi kalau kita tidak menyampaikan apa alasan kita nanti memang kita bertauhid tapi bagaimana kita akan selamatkan diri kita dari pertanyaan ini kenapa kamu tidak sampaikan kepada tetanggamu kenapa kamu tidak sampaikan kepada temanmu jangan dikira itu tidak akan ditanya kan sering kita mengatakan bahwa seseorang itu tidak akan melangkah kakinya dari hadapan Allah sampai ditanya tentang berapa perkara salah satu diantara yang empat itu apa tentang ilmunya tentang kajian malam ini itu akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah jadi ikhwanifuddin azakumullah selama kita bertauhid selama kita menjalankan sunnah rasulillah s.a.w. selama kita berda'wah selama kita menyampaikan yang hak ini maka Allah akan tetap menjaga ni'mah ini ya kalau sudah dicabut oleh Allah ni'mah ini kepada siapa kita akan memintanya siapa yang akan bisa mengembalikannya kepada kita ya apakah persidian raja tidak bisa dikembalikan ya maka ikhwanifuddin azakumullah syukurilah ni'mat Allah ini ya karena mensyukuri ni'mat Allah itu berarti kita mengikat ni'mah itu kalau kita sudah tidak mensyukuri ni'mat Allah itu berarti kita apa kita membiarkan ni'mat Allah itu pergi jauh dan salah satu cara mensyukuri ni'mat Allah adalah berda'wah sampaikan ayol ikhwan ya dengan lemah lembut ya kewajiban antum kewajiban kita semua menyampaikan bukan kewajiban kita membuatnya menerima yang membuatnya menerima itu adalah Allah s.w.t rasulullah s.a.w.t saja da'wanya tidak diterima oleh siapa oleh pamannya apalagi kita-kita ya kemudian di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat shura shura Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ma'asahbaka ma'asahbakum min musibatin fabimakasabat aydikum wa ya'fu'an kathir ya apa saja musibah yang menimpamu itu karena perbuatanmu artinya apa itu artinya apabila kita melakukan dosa melakukan perbuatan yang tidak diretoi oleh Allah itu kita memanggil balak itu kemari balak kemari musibah itu artinya kalau kita melakukan hal-hal yang tidak diretoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah maha pengasih Allah maha penyayang Allah sayang kepada semua hamba-hambanya ya maka Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan hamba-hambanya jangan melakukan demikian karena apabila engkau melakukan ini melakukan perbuatan ini maka engkau memanggil murka Allah engkau mengundang murka Allah itu ya kalau Allah subhanahu wa ta'ala murka siapa yang bisa menghalanginya tidak ada kekuatan tidak ada kemampuan tidak ada kecerdasan yang mampu menghalangi kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dan Allah subhanahu wa ta'ala banyak memaafkan bisa kita bayangkan setiap kali kita berdosa lalu Allah menimpakan kita kepada kita azab siapa yang akan tersisa di muka bumi ini coba ya ketika si fulan bersina langsung Allah menurunkan kepadanya azab maka dia akan hilang musnah dengan azab yang berjudi dimusnahkan oleh Allah yang melakukan ini Allah turunkan kepadanya azab siapa yang akan tersisa di muka bumi ini namun Allah subhanahu wa ta'ala diantara nama-namanya adalah al-halim ya yang tidak segera memberikan hampa-hampanya siksaan padahal Allah melihat mereka berzina Allah melihat mereka berjudi Allah melihat mereka melakukan dosa siang dan malam tapi Allah subhanahu wa ta'ala maha pengasih maha penyayang ya diberikan mereka kesempatan namun jangan tertipu dengan apa dengan kasih sayang ini karena apabila Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan memberikan kesempatan lalu orang itu tidak berfikir tidak mau sadar maka siksaan Allah subhanahu wa ta'ala sangat pedih jadi jangan kita merasa enak-enak kita yang melakukan dosa siang dan malam dilihat oleh Allah didengar oleh Allah bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala besok atau lusa akan menimpakan kepada kita azab yang sangat dahsyat lebih dahsyat daripada yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada saudara-saudara kita di Cianjur dan di tempat-tempat yang lainnya di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Allah berfirman telah muncul kerusakan di darat dan di laut apa artinya itu artinya manusia ini tidak ada tempat melayangkan mereka melakukan dosa di sana di laut mereka lakukan dosa di darat mereka melakukan dosa di udara pun mereka melakukan dosa di mana-mana mereka melakukan dosa ya bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala tidak murka coba lihat kondisi kita di sini disana orang bersina disana orang berjudi disana orang begini disana orang begini ya jadi Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa kerusakan itu telah muncul di darat dan di laut kemudian karena ulah manusia manusia yang melakukan dosa di mana-mana dikasih mereka Allah subhanahu wa ta'ala pantai yang begitu bagus begitu indah pantainya ya tidak ada ombak yang keras semuanya bagus mereka justru di malam hari mereka berzina di pantai-pantai kita sehingga kerusakan-kerusakan muncul di mana-mana diberikan mereka taman yang bagus tumbuh-tumbuhan yang bagus mereka rusak dia dengan bermaksud kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya semua kerusakan-kerusakan ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bima kasabat aydin nas ya liyudhikahum ba'da ladhi amilu agar Allah subhanahu wa ta'ala merasakan kepada mereka sebagian dari perbuatan-perbuatan mereka kenapa Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada mereka azab ya di darat di laut Allah subhanahu wa ta'ala apa namanya air laut diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga menenggelamkan darat-darat ini ya kemarin di Sulawesi coba lihat tahun berapa itu 2000 2000 berapa iya dong gala itu ya masih segar diingatkan kita dan mungkin masih ada foto-fotonya di hp-hp kita ya bagaimana mereka ditenggelamkan Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam bumi dengan cara tidak masuk akal ya semua itu karena apa karena perbuatan mereka ya maka kita juga disini jangan merasa aman sementara kita dikelilingi oleh fitnah yang luar biasa ini ya di kiri kanan kita orang berdosa disana orang melakukan dosa disana orang melakukan dosa disini orang melakukan dosa kalau Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kita azabnya semua kita akan kenap ya tapi yang meringankannya adalah ketika kita berda'wah ketika kita menyampaikan kalau kita ditenggelamkan semuanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala diwafatkan kita semua oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada alasan kita dihadapan Allah yang Allah sudah saya menyampaikan mereka itu bengen mereka itu keras kepala mereka itu tidak mau dengar ya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan kepada mereka azab ya agar mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka mau kembali mau tobat mau sadar tapi ternyata mereka tidak sadar-sadar mereka tidak tobat-tobat ya bahkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran falawla idja'ahum ba'sunata darra'u walakin kasat kulubuhum wazayyana lahum syaitan makanu ya'malul kenapa ketika azab kami datang kepada mereka mereka tidak mau tunduk ya padahal coba lihat ayat-ayat teriakan terikat teriakan-teriakan yang kita dengar baik di sini di Sulawesi di Cianjur semua mengatakan ya Allah Allah Akbar teriak Allah subhanahu wa ta'ala disebut ya Allah yang dipanggil mereka minta bantuan minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi begitu mereka diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kembali lagi mereka berdosa ya ketika gempa bumi terjadi di sini Masya Allah orang rajin ke masjid orang rajin baca Quran orang rajin berdoa sebentar-bentar ya Allah sebentar-bentar ya Allah tapi sepekan sudah berlalu kembali lagi lihat ayolah contoh yang nyata sekali ya lihat di sembalun itu ya ketika mereka ditimpa oleh gempa bumi mereka bertekad untuk buat begini melarang masyih akan mencegah kemaksiatan-kemaksiatan sekarang kembali lagi gunung-gunung dipenuhi oleh apa orang-orang yang kemping-kemping ini ya dua orang laki-laki perempuan dalam satu tenda tidak mungkin mereka akan membuka kitab di atas soleh ini itu tidak mungkin ya ini kenyataan ayolah ya begitu dikasih adab Allah teriak-teriak sekarang begitu diaman kembali lagi mereka melakukan dosa nas'allah salam al-afiyah ya jadi kita yang disini jangan tenang jangan merasa aman dari tibu daya Allah subhanahu wa ta'ala kemudian coba lihat ayat yang berikut ini ayolah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan dengan jelas sebab terjadinya bencana-bencana ini sebab terjadinya musibah-musibah ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya adalah dan Allah subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan suatu desa yang tadinya aman aminah aman mutma'innah penduduknya semua tenang bahagia bahkan saking aman ya ayolah tidak ada hama yang akan merusak tanaman-tanaman mereka rejeki mereka datang melimpah dari segala penjuru apa yang mereka tanam mereka akan menjadi subur menjadi berpuah ya bahkan dikatakan mereka kalau panen tidak perlu memetik dia hanya bawa bakulnya saja kemudian nanti buah-buah saking apa saking lebatnya akan jatuh ke bakulnya ya aman bagaimana kita beribadah kalau kita tidak aman bagaimana kita akan mengaji kalau kita tidak aman bagaimana kita akan belajar kalau kita tidak aman bagaimana kita akan jual beli bagaimana kita akan bekerja kalau kita tidak aman ya mereka diberikan keamanan oleh Allah ya kemudian diberikan mereka ketenangan tidak ada musuh-musuh yang akan mengganggu mereka tidak ada binatang-binatang puas yang mengganggu mereka bahkan hama pun tidak ada di negeri mereka namun kemudian disamping kita Allah menjelaskan rejkinya datang karena selalu rejkinya ini yang apa yang membuat manusia menyimpang masalah perut ini tapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan mereka rejiki melimpah dari berbagai macam penjuru lalu apa yang terjadi ya mereka kufur kepada ni'mah-ni'mah Allah subhanahu wa ta'ala ni'mah Allah digunakan untuk berdosa melakukan dosa-dosa mereka tidak lagi beribadah kepada Allah tidak lagi taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena biasanya ni'mah yang banyak itu membuat manusia menjadi apa angkuh dan sombong mereka kufur kepada ni'mah Allah subhanahu wa ta'ala ya hati-hati antum yang dikasih ni'mah oleh Allah subhanahu wa ta'ala begitu banyak lalu antum tidak taat kepada Allah jangan-jangan antum terjatuh dalam kufur ni'mah cara yang sederhana saja ayol ikhwah coba antum renungkan ni'mah Allah subhanahu wa ta'ala yang kita rasakan 24 jam ya termasuk tidur juga itu ni'mah Allah nah sekarang antum bandingkan ni'mah Allah yang kita rasakan itu apakah sebanding dengan ibadah yang kita lakukan ya kalau tidak maka ini kita termasuk orang yang belum mensyukuri ni'mah Allah subhanahu wa ta'ala solat kita, puasa kita dikir dan yang lain-lainnya yang kita lakukan setiap hari ini apakah sebanding dengan ni'mah yang kita terima 24 jam ya tidur pun kita dijaga coba kalau kita seandainya kita menyewa bodyguard berapa kita harus menggajinya ya di luar-keluar dari rumah kita dijaga oleh Allah masuk rumah kita dijaga oleh Allah di tempat kerja kita dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala semua kita dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah apakah setimpal sebanding ibadah kita dengan ni'mah ni'mah Allah subhanahu wa ta'ala yang kita terima ini kalau tidak berarti kita belum mensyukuri ni'mah Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak mensyukuri ni'mah Allah ini ini adalah celaka ya meskipun kita nanti akhirnya kita akan dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam surganya namun berapa tahun kita akan tinggal di nerakanya ya gara-gara tidak mensyukuri ni'mah Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mereka kufur kepada ni'mah Allah subhanahu wa ta'ala lalu Allah apakan mereka Allah subhanahu wa ta'ala merasakan kepada mereka pakaian kelaparan ya kenapa dikatakan pakaian pakaian kan mengelilingi tubuh kita demikian juga kelaparan itu mengelilingi mereka dari berbagai macam penjuru tadinya ni'mah Allah datang kepada mereka dari berbagai macam penjuru sekarang dari berbagai macam penjuru kelaparan itu datang disana sudah tidak ada lagi disana tidak ada lagi rejki disana tidak ada lagi rejki ditutup rejekinya Allah subhanahu wa ta'ala ya dan dirasakan mereka itu adalah ketakutan kalau tadinya mereka aman dimana-mana mereka aman ya tidak ada yang mengganggu mereka bahkan hama pun tidak ada di desa mereka saking amannya namun karena mereka kufur kepada ni'mah Allah maka Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada mereka rasa takut kesana mereka tidak berani kesana tidak berani kesana tidak berani sama seperti orang yang penuh dengan utang yang banyak utangnya ya mau ke turingan tidak berani mau ke mandar tidak berani mau ke pasar tidak berani mau ke sana tidak berani ada orang yang nagih mereka juga demikian terkurung di desanya kenapa karena mereka kufur kepada ni'mah Allah subhanahu wa ta'ala nas'al Allah salam al-afi bima kanu yasna'un karena akibat perbuatan-perbuatan mereka lalu ikhwanifidina azakumullah mematikan-matikan sekarang jadi ikhwanifidina azakumullah bagaimana solusinya sekarang ini ya sementara ini sudah dekat di mata kita ini ya si ancur dekat kalau naik pesawat mungkin satu jam tapi seberapapun jauhnya itu dekat tidak ada sesuatu yang jauh bagi Allah subhanahu wa ta'ala maka bagaimana caranya ayol ikhwan agar Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan dari kita azab ini itu tidak lain adalah dengan cara kita bertawabat dan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Nuh yang artinya adalah Nuh mengatakan kepada kaumnya aku katakan kepada mereka beristighfarlah minta ampunlah ta'ubatlah kepada Allah ya semua kita ini penuh dengan dosa tidak ada seseorang diantara kita yang melewati harinya tanpa dosa sebagaimana kita katakan tadi Allah itu dia halim apa arti halim dia tidak segera menimpakan kepada kita azab padahal kita dilihat oleh Allah siang dan malam melakukan dosa ya Allah mendengar Allah melihat ketika kita melakukan dosa tapi Allah halim tidak segerakan kepada kita dosa tidak segerakan kepada kita azab maka ikhwanifidina azakumullah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman faqultustaghfiru rabbakum Nuh alaih salam mengatakan kepada kaumnya beristighfarlah minta ampunlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau kalian minta ampun kepada Allah minta maaf kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa akibatnya yursilis sama'a alaikum midrara Allah akan menurunkan kepada kalian hujan yang lebat wa yumdidkum bi'amwal wa banin dan Allah akan memberikan kalian harta yang banyak memberikan kepada kalian anak yang banyak wa yaj'allakum jannat wa yaj'allakum anharah dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan untuk kalian jannat kebun-kebun dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan untuk kalian sungai-sungai kenapa itu bisa terjadi? karena aman ya kalau tidak aman bagaimana ini semua terwujud? aman itu bagaimana kita wujudkan? dari yang tadi ya yang disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala di awal ayat ini beristighfarlah kepada Allah minta ampun minta maaf kepada Allah maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kita kebaikan-kebaikan ini di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman coba perhatikan ayat ini ayat ini di dalam surat al-anfal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Allah tidak layak Allah tidak akan menyiksa mereka selama engkau berada di tengah-tengah mereka siapa itu? siapa itu? yang berada di tengah-tengah mereka? Rasulullah s.a.w jadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menimpakan kepada mereka azab selama engkau berada di tengah-tengah mereka jadi yang menghalangnya azab itu turun kepada sahabat adalah siapa? Rasulullah s.a.w sekarang Rasulullah tidak ada penghalang itu tidak ada ya namun ada yang yang berikutnya dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menghadap mereka selama mereka beristighfar jadi yang menyebabkan azab Allah itu tidak turun kepada kita ada dua hal pertama adanya Rasulullah s.a.w di tengah-tengah para sahabat yang kedua istighfar yang masih tersisa sekarang istighfar ini kalau istighfar juga kita tidak beristighfar maka tunggu saja azab itu akan turun Nabi sudah tidak ada di tengah-tengah kita kita pun tidak pernah beristighfar padahal subhanallah apa yang menghalangi kita untuk beristighfar padahal seseorang kalau dia dari sini pulang ke kampung Turingan mungkin bisa seratus dua ratus kali dia beristighfar dan itu tidak akan memiliki tidak akan membiaya gratis dan dijanjikan oleh Allah s.w.t pahala yang sangat besar di akhirat di akhirat dijanjikan dengan pahala yang besar di dunia juga akan diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah s.w.t ya di ayat yang lain Allah s.w.t berfirman untuk apa kalian disiksa oleh Allah s.w.t Allah tidak senang menyakiti hamba-hambanya tidak ada untungnya bagi Allah s.w.t kalau hamba-hambanya disakiti tidak ada kemeslahatan bagi Allah s.w.t memasukkan kita ke dalam neraka tidak ada kemeslahatan bagi Allah s.w.t untuk mempersulit kita tidak ada makanya Allah s.w.t berfirman ma yaf'alullahu bi'adhabikum untuk apa kalian disiksa oleh Allah s.w.t insya kartum wa amantum kalau kalian berterima kasih kepada Allah dan beriman kepadanya ya jadi cobalah sering-sering antum melakukan perbandingan ini apakah ni'mat Allah yang saya terima 24 jam ini ini sudah sebanding dengan ibadah yang saya lakukan setiap hari bukti yang nyata yang sangat menyedihkan kebanyakan kita ini mungkin yang dia tahu dari sholatnya itu hanyalah Allah Akbar dan salamualaikum ini kenyataan ayolah ya dan ini sering saya ucapkan ini supaya mengambil pelajaran tapi tidak ada yang mengambil pelajaran ya tidak ada yang berusaha untuk memperbaiki dirinya yang penting saya sudah sampaikan antum terima gak terima itu urusannya antum dengan Allah s.w.t ya nah ini satu contoh yang sangat sederhana apakah kita termasuk orang yang berterima kasih kepada Allah s.w.t atau tidak lihat dari sholat itu sholat adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah s.w.t tentunya kalau ibadah yang paling dicintai oleh Allah s.w.t kita abaikan Allah s.w.t akan sangat murka ya ibadah yang paling dicintai oleh Allah s.w.t kita abaikan bagaimana dia tidak akan murka Allah s.w.t nah jadi akhwanifidina azakumullah janganlah kita merasa aman terhadap ujian-ujian dari Allah s.w.t jangan mengatakan cia anjur itu jauh tidak ada jauh bagi Allah s.w.t jangan mengatakan kami ini kita ini rajin ngaji jangan tertipu dengan apa kajian-kajian ini ya meskipun kita rajin ngaji mungkin banyak diantara kita yang berdosa mungkin tidak ada diantara kita yang berdosa kita taat semua kita taat kepada Allah s.w.t namun mungkin banyak diantara kita yang tidak pernah berdakwah yang tetangganya melakukan dosa dibiarkan keluarganya berdosa dibiarkan tidak ada menegakkan salah satu penghalang doa azab Allah itu turun adalah al-amru bil-ma'ruf wal-nahi anil-munkar mungkin antum tahu semua cerita ashab sabt panjang nanti kita lanjutkan semoga ini bermanfaat wasallallahu ala nabi Muhammad silahkan adan dulu selamat menikmati